Belum banget kita kan persiapan yang usah Kerapnya pasti selalu banyak Halo, apa kabar sahabat trending topic? Anak hanyalah titipan dari sang maha kuasa Dalam sebuah pernikahan tidak semerta hanya ingin mendapatkan keturunan Banyak dari para artis tanah air yang sampai saat ini masih belum mendapatkan keturunan Namun meski demikian kehidupan rumah tangga keduanya nampak harmonis dan tidak ada masalah apapun Seperti halnya Nia Zulkarnain dan sang suami Lantas siapa saja lainnya? Ini dia 7 pasangan artis ini tetap mesra Meski belum dikaruniai anak Nomor 3 bikin terkejut Ari Siha Saleh dan Nia Zulkarnain Di tahun 2003 silam artis lawas Nia Zulkarnain dan Ari Siha Saleh monik Meski Nia Zulkarnain belum juga bisa hamil Namun nampak terlihat kemesraan dalam hubungan mereka Tetap terjaga hingga saat ini Usai menunggu cukup lama dan pada akhirnya Keduanya memutuskan untuk mengadopsi dua orang anak sekaligus Yang diberi nama Nicole Christie dan Radit Cristiano Kini kehidupan mereka nampak lebih bahagia dengan kehadiran kedua anak tersebut Semoga langgeng terus ya bunda Dewi Sandra dan Agus Rahman Menikah dengan pria bernama Agus Rahman Sejak dari tahun 2011 lalu Artis cantik Dewi Sandra belum juga dikaruniai anak Meski begitu artis Dewi Sandra mengaku dirinya sudah ikhlas Soal rezeki anak di keluarganya tersebut Hal tersebut juga terungkap dari pernyataan artis multitalenta ini Ketika menjawab pertanyaan publik Tidak bersedih Dewi Sandra bahkan mengaku ikhlas dan tetap bersyukur Dia juga memiliki cara tersendiri Supaya tetap bahagia dan positif thinking Menjawab terkait dengan pertanyaan belum punya anak Dewi Sandra pertama-tama Mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT Dia sangat meyakini jika takdir Tuhan kepada hambannya tidak akan salah Dan akan selalu berbuah manis ke depannya Kita doakan ya guys Semoga kakak cantik yang satu ini segera memiliki momongan Amin Winky Wirjawan dan Kenes Andari Pernikahan Winky Wirjawan dan sang istri Kenes Andari Sudah genap 20 tahun pada 1 Oktober lalu Dan selama 20 tahun membina rumah tangga Winky dan Kenes Belum dikaruniai buah hati Keduanya mengaku sudah melakukan berbagai program hamil Salah satunya bayi tabung meskipun hasilnya nihil Winky Wirjawan dan Kenes mengaku sudah ikhlas menerima kehendak Tuhan Jika ditakdirkan tidak memiliki anak Winky Wirjawan mengatakan Tak ingin ambil pusing dengan desakan orang-orang Agar dirinya cepat memiliki momongan Ucapan Winky tersebut ternyata mendapatkan beragam respons beragam dari netizen Banyak yang mengutarakan perasaan simpati untuk Winky dan Kenes Fatir Muhtar dan Feral Ferisca Siapa yang tak kenal dengan Fatir Muhtar? Seorang aktor tanah air yang sukses membintangi beberapa film ternama Seperti Serigala Terakhir dan Senggol Baico Setelah sukses menjadi aktor kenamaan tanah air Fatir Muhtar akhirnya memutuskan untuk menikah dengan seorang wanita cantik bernama Vera Frisca Pada 10 September 2006 silam Akan tetapi Pernikahan Fatir Muhtar dan Vera Frisca Sampai saat ini belum dikaruniai keturunan Meski pada tahun 2011 lalu Sang istri dikabarkan hamil Namun tidak lama berselang Di tahun yang sama Vera mengalami keguguran Adam Jordan dan Amalia Faris Adam Jordan sudah menikah dan membina rumah tangga bersama Amalia Faris Sejak 1999 Sayangnya Pernikahan yang sudah berjalan selama 24 tahun tersebut Belum kunjung dikaruniai momongan Meski begitu Adam Jordan dan Amalia Faris Tetap berusaha menjalani keharmonisan rumah tangga mereka Hingga saat ini Dalam sebuah kesempatan Adam Jordan lantas berbagi cerita Bagaimana dirinya selalu berusaha untuk meluangkan waktu Untuk sang istri di tengah kesibukan syuting Selain itu Adam Jordan juga mengungkapkan perihal Sejumlah hal yang selalu dilakukannya Untuk menjaga karomantisan Dengan sang istri tercinta Sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian dapat notifikasi video baru Dari channel kami Trending Topi Demian Aditya dan Sarah Wijayanto Demian Aditya dan Sarah Wijayanto Sudah 10 tahun membina rumah tangga Namun hingga kini Keduanya belum juga dikaruniai momongan Demian mengungkapkan penyebab sang istri sulit hamil Jadi ada penyempitan seluran di indung telurnya Ungkap Demian Aditya Segala macam cara telah dilakukan Demian Aditya dan Sarah Wijayanto Untuk mengatasi masalah tersebut Baik secara tradisional maupun kedokteran Kini Demian mengaku pasrah Mantan suami Yulia Rahman ini Hanya bisa berdoa dan terus berusaha Agar segera mendapatkan buah hati Sekarang pasrah ketuan aja Yang penting tetap usaha Kata Jemian Aditya Dini Aminarti dan Dimaseto Pasangan selebriti Dini Aminarti dan Dimaseto Dikenal memiliki rumah tangga yang harmonis Sejak menikah 14 tahun lalu Meski belum dikaruniai momongan Keduanya memiliki 40 lebih anak asuh Yang dianggap seperti buah hati sendiri Dini Aminarti dan Dimaseto Tak berlarut dalam kekecewaan Meski belum memiliki momongan Pasangan selebriti ini percaya Kehadiran anak dalam rumah tangga Menjadi rezeki yang telah ditentukan Tuhan Belasan tahun menikah Pasangan selebriti ini ternyata memiliki Banyak anak asuh Yang dianggap seperti anak sendiri Terbaru Dini Aminarti mengunggah momen kedekatan Dengan anak-anak asuhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.